Intro Kelompok pergerakan mahasiswa Islam Indonesia berkumpul di depan gedung Polres Metro Bekasi Kabupaten untuk menyampaikan pendapatnya. Para mahasiswa ini bukan tanpa maksud menggelar orasi damai. Dalam orasi yang disampaikan mereka menyampaikan bahwa orasi-orasi yang disampaikan baik yang sudah berlalu maupun yang baru saja mereka sampaikan dapat didengar dan direspon oleh siapapun yang menjadi objek mereka berdemo. Sesaat melakukan orasi, Kapolres Metro Bekasi Kabupaten akhirnya menemui para mahasiswa tersebut dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam. Setelah dilakukan mediasi dengan pimpinan demonstran, akhirnya para mahasiswa tersebut sepakat untuk tidak melakukan aksi demo di depan Mako Polres, melainkan menyampaikan tujuannya secara musyawarah di dalam gedung Polres. Berbeda dengan aksi demo sebelumnya, para mahasiswa gabungan dari 4 kampus tersebut berlangsung damai. Pasalnya, selain berorasi, para mahasiswa juga membagikan bunga untuk para polisi yang mengawal aksi mereka. Ya, tadi ada beberapa mahasiswa yang saya terima dari statuan mahasiswa Indonesia yang menyampaikan aspirasi untuk meningkatkan sinergitas antara polisian dengan mahasiswa, khususnya dalam menyampaikan aspirasi-aspirasi kepada pemerintah maupun pada pilihan lainnya. Dia meminta meminta pihak polisi yang mampu melakukan pengamanan, mengawal, mendampingi, bukan meminta untuk menjadi partner dan penasehat bagi objek yang disampaikan aspirasi. Sehingga diharapkan aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa dapat berimplementasi oleh pihak-pihak yang menjadi objek aspirasi. Ini tentunya perlu penanganan-penanganan atau penekatan-penekatan antara pihak polisian dengan mahasiswa dan perlu peningkatan sinergitas antara polisian dengan mahasiswa. Sehingga setia, aspirasi yang disampaikan kali ini adalah aspirasi yang baik, aspirasi yang konseptif dan memanfaat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Iqbal Triberata TV, Salam Triberata!